Sampai saat ini kanker payudara merupakan masalah yang global Selain merupakan kanker yang terbanyak dijumpai pada perempuan Terjadi pula ketimpangan antara penatransanaan kanker payudara Antara negara maju dengan negara berkembang Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kanker payudara Khususnya mengenai klasifikasi atau jenis kanker payudara Secara patologi maupun secara profil molekuler Saya Jajab, selamat datang di Cahirang Dan untuk yang baru saja bergabung Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe Dan mengklik bell notifikasi untuk mendapatkan informasi update terbaru dari channel ini Kanker payudara ternyata merupakan suatu penyakit yang heterogen Apabila kita periksa, kanker payudara terbagi menjadi dua bagian besar Yang pertama adalah karsinoma in situ Dan yang kedua adalah karsinoma invasif Karsinoma in situ sendiri terbagi menjadi dua jenis Yang pertama adalah tipe duktal atau DCIS Dan yang kedua adalah tipe lobular atau LCIS Tipe DCIS ini lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan tipe LCIS Dan DCIS sendiri terbagi menjadi lima sub-golongan seperti pada bagian di layar Ada pun untuk karsinoma invasif juga terbagi menjadi berbagai sub-genis Dengan kasus yang terbanyak adalah tipe infiltrating duktal sekitar 70-80% dari karsinoma invasif Tipe ini juga terbagi lagi menjadi beberapa jenis seperti tertera pada bagian di layar Selain dengan gambaran patologi yang tadi Kanker payudara juga dapat diklasifikasikan secara molekuler Hal ini merupakan hasil pemahaman yang lebih baik mengenai proses kejadian kanker payudara Dan ternyata lebih bermanfaat dalam menentukan prognosis atau sifat dari kanker Selain itu, klasifikasi molekuler bermanfaat juga dalam menentukan dari terapi target Secara keseluruhan, kanker payudara terbagi dalam beberapa kelompok Misalkan Claudine Low, Basal Light, Hair to Enrich, Normal Breast Light, Luminal A, dan Luminal B Yang terbanyak adalah tipe Luminal A dan Luminal B Untuk penerapan secara klinis atau praktek sehari-hari Maka klasifikasi molekuler dari kanker payudara terbagi menjadi 4 Hal ini didasarkan atas status dari reseptor estrogen atau IR Kemudian status Hair to dan Ki-6-7 Yang pertama adalah Luminal A dengan IR yang positif, Hair to yang negatif, dan Ki-6-7 yang rendah Kemudian Luminal B dengan IR yang positif, Hair to dapat positif, dan Ki-6-7 yang tinggi Ki-6-7 yang tinggi ini menandakan mitosis atau pembelahan sel kanker yang cepat Kemudian tipe Hair to over expression, dimana IR negatif dan Hair to positif, serta Ki-6-7 yang tinggi Kemudian tipe bahasa like, baik IR, Hair to, negatif, dan Ki-6-7 yang tinggi Secara umum Luminal A memiliki prognostik yang baik, sedangkan tipe bahasa like memiliki prognostik yang paling buruk Sebagai informasi juga bahwa pemeriksaan IR-PR, Hair to, maupun Ki-6-7 sudah rutin dilakukan di negara kita Dan masuk dalam skema pembiayaan BPJS Salah satu poin penting dalam klasifikasi ini adalah perlu tidaknya diberikan terapi target Salah satunya adalah hair septin Untuk pembahasan mengenai hair septin ini dapat dilihat pada video dengan link yang tertera pada layar kanan atas Selain dari faktor klasifikasi ini, terdapat beberapa hal lain yang tidak kalah penting Yang pertama adalah stadium klinis berdasarkan sistem TNM, terbagi menjadi stadium 1 dan 4 berdasarkan invasi tumor, KGB, dan status metastasis Kemudian status fungsional, nilai secara ECOG atau Karnovsky Di mana status fungsional pasien yang dapat beraktivitas biasa tentu lebih baik dibandingkan dengan pasien yang hanya bisa terbaring di tempat tidur saja Kemudian faktor yang lain adalah comorbid, misalnya usia yang sudah tua Terdapat penyakit penyerta, misalnya ada sakit jantung, kemudian diabetes, dan lain sebagainya Serta jenis kelamin juga mempengaruhi di mana sebagian besar penderita kanker payudara laki-laki lebih buruk dibandingkan dengan penderita kanker payudara pada perempuan Baiklah, akhirnya kita sampai juga pada penghujung episode cairan kali ini Yang membahas mengenai klasifikasi dari kanker payudara dipandang dari jenis patologi maupun dari profil molekuler Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe Saya Cecep, undur diri, sampai jumpa lagi di episode yang akan datang Jangan lupa untuk mendukung channel ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya